Halo Sobat Tepos, balik lagi di channel Restu Media kali ini saya akan memberikan tutorial terkait sistem poin pelanggan yang pertama pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem poin pelanggan yaitu ada di modul master data, poin pelanggan nah untuk fungsi poin pelanggan disini saya sudah jelaskan di video sebelumnya kalian bisa klik icon di atas di sebelah sini nanti akan saya munculkan nah untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial terkait poin tukar hadiah bagaimana cara pakainya, simak video ini dan jangan di skip disini kita pilih dulu sistem poinnya yaitu poin tukar hadiah nah satu poin setiap kelipatan faktur berapa ya oke nanti setiap kelipatan faktur misalkan disini saya tulis 100 ribu ya ini digitnya nggak usah dibaca jadi disininya misalkan 100 ribu dia bakal dapat 1 poin kalau fakturnya 200 nanti si pelanggan itu akan dapat 2 poin nah disini saya contohkan masa periode poinnya dari kapan ya mungkin dari tanggal 12 sampai Maret 2024 tanggal 31 gitu ya lalu masa tukar poinnya disini juga ada waktu masa tukarnya sobat bisa tentukan sendiri kalau disini saya menyesuaikan dengan masa periodenya jadi langsung bisa ditukar gitu ya dan masa tukar poinnya disini saya perpanjang sampai pertengahan April ya April 15 April lalu disini pelanggan umum itu bakal dapat poin atau nggak gitu ya kalau tidak dapat ya kita uncheck list kalau non-member ini dapat ya kita checklist gitu cuma perlu dicatat kalau untuk pelanggan umum mereka harus membawa notanya ya untuk bukti dia ada poin karena umum ini cakupannya luas ya semua orang itu bisa juga masuk ke umum kalau dia belum jadi member kalau sudah kita simpan oke nah disini sudah berhasil kita setting sistem poin tukar hadiahnya kita tutup lalu kita coba transaksi di penjualan daftar penjualan kasir nah disini kita tinggal tambah saja untuk transaksinya kita masukkan itemnya nah misalkan seperti ini pelanggan umum tadi saya centang agar untuk mendapatkan poin ya agar bisa mendapatkan poin yang tadi saya centang setelah kita bayar dan selesaikan transaksinya karena satu poinnya harus satu ya harus ratus fakturnya disini ada 500 maka nanti akan dapat 5 poin si pelanggan tersebut kita simpan nanti transaksi baru selanjutnya kita bisa cek untuk sistem poinnya ada di penjualan disini ada poin penjualan kita tinggal cari saja pelangganya misalkan tadi umum atau cash kita proses maka disini sudah ada riwayat poin transaksinya nanti sobat bisa ditentukan ya sistem poinnya sampai berapa poin misalkan 100 atau berapa ya 100 poin dapat tukar hadiah boneka atau sebagainya untuk mengambil poin kita tinggal klik ambil poin disini di bawah ambil poin misalkan jumlah poin yang diambil berapa kita ambil misalkan 3 disini kita kasih keterangan tukar hadiah gelas cantik misalkan seperti itu ya kalau sudah kita oke disini akan ada muncul pop up poin dengan jumlah 3 berhasil diambil disini akan ada riwayat pengambilan poin kalau kita proses lagi disini tidak ada jadi 5 dikurang 3 maka sisa poin yang ada di pelanggan umum tersebut yaitu 2 poin berikut adalah penjelasan terkait sistem poin pelanggan untuk poin tukar hadiah jadi sobat bisa pakai poin tukar hadiah jika dibutuhkan untuk kurang lebihnya sampai sini saja kalau masih ada bingung bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa chat langsung nanti ada nomor di deskripsi sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati